Ada saat mengakui kesalahan yang kubuat Sejak muncul dengan single hitsnya yang berjudul Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa Nama penyanyi pendatang baru Indah Dewi Pertiwi Langsung melejit dan berhasil mengebrak industri musik dalam negeri Bahkan yang mencengangkan, kurang dari sebulan meluncurkan album perdananya Cewek kelahiran Bogor 19 tahun silam itu nyaris mendapatkan triple platinum Dari hasil penjualan albumnya yang spektakuler Alhamdulillah ya setahu aku ya, aku tahu dari kantor Kalau misalnya tanggapan dari masyarakat itu bagus ya Dan saat ini setelah satu bulan aku peluncuran album Saat ini hampir tiga platinum ya Sudah hampir tiga platinum, jadi sudah pertama lagi Jadi respon dari masyarakat itu bagus banget dan thank you banget Ya berkat dibantu campur tangan sejumlah musisi terkenal negeri ini Indah ingin menunjukkan gaung popularitasnya sebagai penyanyi pendatang baru Seakan tak ingin dipandang remeh dan sebelah mata Indah pun berusaha untuk mengadaptasikan dirinya sebagai seorang The Next Rising Star Maka lihat saja cara berpenampilan Indah layaknya seorang penyanyi yang sudah mumpuni Namun itu adalah sebuah siasat serta tuntutan dari profesinya sebagai penyanyi pendatang baru Tapi bagi Indah yang mengenal lebih dalam pembawaan serta karakter dirinya yang terlihat menawan Tidak ada sesuatu hal yang berubah dari penampilannya yang dulu dan sekarang Masalah itu sih aku gak boleh berubah ya, aku tetap harus menjadi Indah seperti yang dulu gitu loh Karena tanpa mereka aku bukan siapa-siapa gitu loh Jadi karena mereka aku bisa, penjualan CD ku bisa sampai tiga platinum Berarti aku juga harus bagaimana sama mereka Bukan berarti aku harus berubah yang jadi gimana Baru aku tahu, cinta itu aku Sampai jumpa